Sebanyak empat tanda Emil Audero segera perkuat Timnas Indonesia akan diulas. Sejak 2017, PSSI beberapa kali melakukan pendekatan untuk mendapatkan penjaga gawang berusia 26 tahun tersebut, namun belum membuahkan hasil. Namun, semenjak PSSI dipimpin Erik Thohir, setidaknya ada sejumlah tanda yang mengindikasikan ex-penjaga gawang Juventus dan Sampdoria itu bersedia dinaturalisasi menjadi warga negara Indonesia WNI. Lantas, apa saja tanda yang terlihat? Emil Audero memiliki mimpi memperkuat Timnas Italia. Namun, mimpi itu tak kunjung terrealisasi hingga usianya yang kini menginjak 26 tahun. Terbaru, ia juga tak disertakan pelatih Timnas Italia Luciano Spalletti. Luciano Spalletti memanggil empat keeper untuk membela Timnas Italia di A2 Laga Kualifikasi Piala Eropa 2024 pada bulan ini. Kondisi ini membuat Emil Audero semakin dekat dengan pintu masuk Timnas Indonesia. Emil Audero diketahui saling follow Instagram dengan Ketua Umum PSSI, Erik Thohir. Hal ini mengindikasikan adanya hubungan antara keduanya yang bisa mempermulus jalan Emil Audero mendapatkan status WNI. Emil Audero pindah dari Sampdoria ke Inter Milan pada bursa transfer musim panas 2023. Hal ini memperkuat isu Emil Audero segera mendapatkan paspor WNI, mengingat Inter Milan pernah dipimpin Erik Thohir. Anggota Komite Disiplin PSSI, Hassani Abdul Ghani, mengaku sempat ingin menyiapkan langkah besar agar Emil Audero tertarik menjadi WNI. Ia ingin meminta sejumlah brand tanah air mengendorse Emil Audero, layaknya yang dilakukan MLS dan Inter Miami saat mendatangkan Lionel Messi ke Amerika Serikat. Kenapa Lionel Messi mau pindah dari Liga Bagus Perancis ke Liga Amerika, padahal Messi dibayar cukup besar di Eropa. Mungkin uang yang dibayar Inter Miami tidak sebesar PSG, tapi Messi mendapat nilai plus di luar kontrak dari brand-brand lainnya, kata Hassani Abdul Ghani mengutip dari Youtube Gun Channel. Kami sempat berpikir untuk menjadikan Emil Audero, layaknya Messi. Kami mau mencari brand-brand lokal yang mau pakai Emil sebagai brand ambasador. Jadi, bukan kita bayar dia, tapi ada pihak ketiga yang mengambil value dari situ. Sayangnya, sejauh ini kita belum memiliki brand yang strong, tutup Hassani Abdul Ghani. Sampai jumpa di video selanjutnya.